Informasi pertama di Lensa Indonesia Malam Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memarahi para remaja yang mabuk lem di depan orang tua mereka. Beberapa remaja tersebut dibina dan diminta untuk meminta maaf kepada orang tua atau keluarga mereka. Remaja dan ibunya ini larut dalam keharuan usai dinasehati oleh Risma. Ya, nanti tak carikan pekerjaan untuk bapakmu, tak carikan pekerjaan ibumu, nanti dikerja di Bersermas ya. Ya, kamu mulai sekarang harus sekolah. Ya, tidak boleh nanti biar ikut UNAS. Ibu ingin kamu ikut UNAS dan kamu dapat kejajah. Risma sebelumnya telah berkonsultasi dengan orang tua remaja ini untuk mengetahui kondisi sosial keluarga mereka. Salah seorang anak bergeming tidak meminta maaf kepada anaknya. Tidak ada semua di sini sama. Keputusan. Ayo. Minta maaf. Nggak mau kan kamu. Oke, kalau nggak mau, aku yang cium kakinya. Nenek. Aku yang cium kakinya, Nenek. Eh, cium kakinya. Aduh, pingsan. Pak Erfan, Nenek. Udah, kamu tahu kan? Tidak kuasa mengalami emosi, nenek-anek ini pun jatuh pingsan sebelum cucunya minta maaf. Kamu tahu? Kamu tahu, kursi. Awas, awas. Awas, awas. Awas, awas. Iya. Awas. Model pembinaan seperti ini sengaja dilakukan Risma agar menghadapankan peran keluarga dalam pembinaan remaja di Surabaya. Mungkin teman-teman tidak percaya ini adalah juga salah satu pengaruh dari lokalisasi dulu. Jadi sebelumnya mereka punya masalah dengan keluarga semua. Jadi karena itu, tapi ya, kita kan harus selesaikan juga. Menyelesaikan anak juga menyelesaikan orang tuanya. Jadi nanti kita akan selesaikan masalah-masalah dengan para orang tuanya. Risma meminta anak yang putus sekolah agar diterima kembali oleh sekolah mereka. Sementara, anak yang terindikasi ketergantungan obat-obatan akan direhabilitasi sebelum dikembalikan ke sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Seliuladi, RTV.